Halo teman-teman, Pecinta Catur kembali lagi Tarigan Catur Channel Meskipun tidak banyak ya pecatur top Indonesia yang memiliki gelar dibandingkan dengan negara-negara top catur seperti Rusia, Cina, India, dan lain-lain Tetapi kemampuan pecatur Indonesia tidak boleh diremehkan ya Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan salah satu permainan hebat dari pecatur Indonesia saat mengalahkan International Master asal Inggris yaitu IM Marcus Harvey Bagaimana kira-kira jalannya permainan? Langsung saja kita simak ya Di sini FM Arief Abdul Hafiz yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan peon E4 dan dijawab peon E5 oleh IM Marcus Harvey Kuda C3 pembukaan Vena dan kuda F6 Kuda F3, kuda C6 ini masuk ke dalam pembukaan 4 kuda Gajah ancam kuda, kuda D4 Kuda pukul kuda, peon pukul kuda, dan peon maju untuk mengancam kuda hitam Jadi baik putih maupun hitam sama-sama mengancam kuda lawan Peon pukul kuda, peon pukul kuda, menteri pukul peon, dan menteri skak ke petak E2 Gajah menutup ancaman skak, dan peon pukul pion di petak C3 Rokade pendek oleh hitam, dan rokade pendek juga oleh putih Peon ancam gajah, gajah D3 Peon D5, gajah E3 Gajah D6, menteri H5 Ada tempu ancaman skakmat di petak H7 Sehingga dilakukanlah langkah peon G6 Dengan tempu ancam menteri Menteri maju terus ke H6 Dan menteri G7 Hitam mengajak adu menteri Tetapi diabaikan oleh putih Putih memilih melakukan langkah benteng E1 Gajah D7, benteng D1 Benteng E8, menteri H4 Menteri E5, benteng E2 Gajah ancam menteri, menteri H6 Gajah ancam menteri lagi, dan menteri F4 Menteri pukul menteri, gajah pukul menteri Benteng pukul menteri, gajah pukul menteri, dan benteng ancam gajah Raja mendekat melindungi gajah Dan pion F6 Pion C4, gajah E6 Pion pukul pion, gajah pukul pion, dan gajah E3 Pion A5, pion ancam gajah Gajah mundur selangkah ke E6 Dan gajah B6, ancam pion Pion maju terus ke A4, benteng D8 Benteng pukul benteng, gajah pukul benteng Dengan tempo ancam pion hitam Raja mendekat melindungi pion, dan gajah B6 Gajah D6, pion G3 Gajah E5, ancam pion putih, sehingga pion B3 Pion pukul pion, pion pukul pion, dan gajah F5 Pion B4, raja E6 Pion ancam gajah, dan gajah C3 Gajah C5, gajah E4 Sampai langkah ke 37 ini Baik putih maupun hitam Baik secara materi maupun posisi seimbang Poinnya 0 Artinya posisi kali ini sangat memungkinkan untuk remis Tapi keduanya tidak mau menyerah Keduanya sama-sama ingin menaklukkan lawannya Gajah Skak, pion menutup Gajah E2, pion H6 Raja F2, pion G5 Raja E3, raja atau maksudnya gajah B2 Raja D2, gajah F6 Gajah E3, gajah E7 Raja C3, pion G4 Gajah D4, pion H5 Gajah E5, pion H4 Pion C5, gajah D5 Raja D4, gajah D8 Raja C3, pion H3 Gajah D4, raja D7 Gajah D3, ancam pion Dan gajah E6 Raja D2, raja C8 Raja E3, raja B8 Gajah Skak, raja A7 Raja D4, langkah blunder pertama Di dalam permainan ini dilakukan oleh FM Arief Abdul Hafiz Sayangnya disini, hitam tidak bisa memanfaatkannya dengan baik Dan justru melakukan blunder juga Dengan pion B6 Maka posisinya imbang lagi Gajah G7, gajah C7 Gajah F8 Dan kesalahan lagi oleh hitam Blunder fatal Dengan raja pindah ke B7 Maka secara posisional, putih unggul plus 4,5 Ini keunggulan yang sangat besar di permainan bebak akhir Sehingga hampir pasti hitam kalah di dalam permainan ini Dan sangat dimanfaatkan dengan baik ya Oleh FM Arief Abdul Hafiz untuk mendapatkan kemenangannya Gajah D6 Pion Skak Dan pion pukul pion ke petak C5 Gajah A5 Raja E5 Gajah D7 Dan gajah pukul pion Di petak F5 Gajah Skak Raja E4 Gajah pukul gajah Skak Raja pukul gajah Dan gajah E1 Raja pukul pion Ini langkah pasrah ya Gajah pukul pion Dan setelah raja pukul gajah Tepat di posisi seperti ini IM Marcus Harvey Memutuskan untuk menyerah Karena kalau dilanjutkan memang sulit ya Bagi hitam Karena sudah kalah 1 perwira Oke Menurut admin Tarigan Catur Video kali ini cukup ya Nantikan video-video selanjutnya Tetap di Tarigan Catur Channel Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya